Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan kali ini Bang Wizi akan memberikan informasi yang cukup menarik Mungkin disini diantara kalian masih ada yang belum mengetahui hal ini atau mungkin sudah ada yang mengetahui hal ini Ya Honkai Impact 3 sudah ada di Steam teman-teman Disini kamu gampang banget tinggal buka Steam lalu mencari Honkai Impact 3 Langsung ketemu ya Nah untuk Honkai Impact 3 ini baru bergabung bulan ini teman-teman Belum lama ya Nah ini adalah tampilan dari Steam ya teman-teman Disini juga ada trailer ya Nah ini kamu bisa lihat trailernya Ya Kiana yang di Meteoric Salvation ya Ini juga ada screenshotannya ada Apo, ada HOS, ada Delta dan sebagainya Nah disini ada developer dan publishernya yaitu Mihoyo Kalau kita klik disini cuma hanya ada Honkai Impact saja Untuk Genshin belum ada ya teman-teman di Steamnya Nah untuk downloadnya ini masih belum tersedia ya teman-teman Karena ini direncanakan akan rilis bulan Oktober tahun ini Nah sekarang kan Oktober nih untuk tanggalnya mungkin ya Akhir-akhir bulan inilah atau mungkin nanti saat update-an versi 5.2 teman-teman Well ini sih oke banget lah ya Disini dimana kamu bisa bermain Honkai Impact di Steam gitu kan Ya terlihat lebih keren gitu kan disini ada Steam lalu ada Honkainya gratis pula Ya iyalah gratis Untuk audio cuma ada japan doang ya kalau untuk Honkai dan sebagainya Nah ini gue juga gak tau apakah bakalan smooth atau gimana-gimana ya kalau untuk Steam ini Karena memang belum tersedia untuk downloadannya So menurut gue patut dicoba sih buat teman-teman yang males download di launchernya sendiri gitu kan Atau mungkin ada kendala saat download di launchernya Rata-rata kalau download di Steam tuh ya memang agak cepet sih Itu yang gue rasakan kalau download game di Steam Oke untuk storage memang dia harus 15GB ya teman-teman Karena untuk sekarang ini udah gede banget untuk size Honkai Impact 3-nya ini Kalau untuk spek minimum dan recommended kalian bisa baca sendiri ya Dan sesuaikan dengan spek kalian masing-masing Lalu gak hanya itu aja teman-teman Ketika kamu sudah download nanti di Honkai Impact Steam Kamu akan mendapatkan Mysterious Present Nah ini gue gak tau apa isinya Yang jelas Aichen sudah ngomong kayak gini Tapi teman-teman disini dikatakan bahwa Steam akun ini gak bisa di crossplay Jadi Steam akun ya udah Steam akun Nah kalau crossplay itu khususnya buat akun mihoyo teman-teman Ya ini kasusnya sama kayak main Genshin Impact di Playstation Seperti itu ya guys ya Nah nanti Bang Wizzy akan coba deh iseng-iseng Kalau udah rilis untuk Genshin Impact Steamnya Nanti kita akan cek dapat reward apa aja Kalau kita bermain Honkai Impact ini di Steam Oke itu aja teman-teman untuk informasi kali ini Jangan lupa kalian wishlist dan kalian mainkan Kalau kalian pengen coba-coba ya Atau mungkin buat player-player baru silahkan Kalian coba mainkan di versi Steam Oke itu aja untuk video kali ini Buat kalian selamat beraktifitas dan Jangan lupa ngopi hari ini Bye bye